Hai guys, ini triper dananya JBN main ke desa kelari kita mau explore disini lautnya seperti apa disini banyak lokasi bagus cuman kita baru sempet aja main kesini karena memang agak jauh dari ranai jadi di hari yang cerah ini kita coba main kesini kita menuju ke lokasi yang mau kita datangin nah ini kita naik pompong dengan cuaca yang lumayan cerah hari ini kita cuman berlima karena memang temen-temen yang lain itu lagi pada sibuk tapi tetap kita gaspol walaupun agak jauh dari ranai kita mau menuju ke spot yang agak unik karena di tengah-tengah laut yang dalam itu kita melihat di peta ada gunungan pasir yang terlihat dangkal kita bakal kesana kita mencoba melihat kondisi sekarang disini juga seperti apa jadi di sepanjang perjalanan kalian bisa melihat ada beberapa gugusan pulau disini bagus banget memang ada banyak gugusan pulau disini pantai yang bisa kalian datangin untuk eksplor main atau jalan-jalan atau snorkeling atau apalah pokoknya rekreasi lah bagus banget cuacanya juga cerah banget itu ada bagan ini salah satu aktivitas nelayan untuk mencari ikan bilis namanya bagan terapung ini kita udah mau nyampe ke lokasi yang aku bilang tadi nah ini dia lokasinya lucu kan jadi di laut yang dalam ada gunungan pasir kayak gitu jadi kita mau coba survei nih seberapa dalam kah disini kalau kita ada di atas itu ini aku udah coba berdiri ternyata sepinggang aku terus aku langsung mau coba masuk melihat kondisi di dalamnya seperti apa nah ini dia ternyata bukan pasir tapi kayak batu-batuan gitu ya lumayan luas ini apa namanya hamparan batu-batuan yang menumpuk menjadi sebuah daratan ini dari pinggir sebelah kiri juga luas dari pinggir sebelah kanan aku ini juga lumayan luas kesana nah ini kondisi karangnya lumayan mengecewakan karena agak gak bagus mati tapi ini di di sisi sisi sebelah yang kita datangin dulu ya sebelah depannya aku coba turun nih ternyata memang kondisi karangnya tuh banyak mati ya guys aduh kasihan tuh ada bintang laut sendirian eh berdua deng nah ini ya karangnya mati nah ini nih jadi ini tuh bukan pasir tapi kayak batu gimana ya fenomena alam bisa membentuk sebuah sebuah tempat jadi kayak gini ya Allah luar biasa banget nah ini tuh udah pada turun tuh si A sama finis kuningnya yang melambai-lambai tuh mati ya karangnya kasihan banget nah ini nih si bapak chairman sudah mulai explore tapi ini kita mainnya di bagian depan ya nanti kita coba main di bagian belakangnya itu seperti apa mudah-mudahan kita ketemu karang yang lumayan bagus tuh dia tuh ya kan kalian bisa lihat sendiri kondisi karangnya cuman kayak gitu doang di bagian depannya tapi lumayan jernih sih lumayan ya boleh lah kalau hanya buat berenang-berenang dan melihat-melihat ini aku coba turun aku lihat ya emang kayak gini sih cuman ada beberapa lah gundukan-gundukan karang yang baru mulai mau hidup semoga dengan melihat postingan ini ada kesadaran dari kita semua untuk menjaga ekosistem lewat ya tidak bong sampah dan tidak merusak terumbu karang ini bagian lain nah sekarang kita coba main ke bagian belakang si gundukan pasir ini tadi nah ini aku seneng banget karena aku ketemu karang yang mulai mau hidup diantara karang yang mati tuh kalian lihat tuh bahagia sekali semoga semoga ini beberapa tahun ke depan akan tetap seperti ini terus dan tidak dirusaki lagi jadi sebelum merusak lagi kita mencoba untuk mendokumentasikan kondisi karang ini mana tau nanti rusak lagi tapi kan kita udah punya dokumentasi karangnya udah mulai mau tumbuh tuh si abang chairman mulai memfoto-foto jadi ini dia tumbuh udah mulai tumbuh lagi diantara karang-karang yang udah mati ini ini yang aku lihat ini sama yang di video ini sama kok ini aku pake gopro nah tuh kayak kelopak bunga ya cantik semoga kita tidak merusak ekosistem laut karena memang sebagus itu guys kalau dia hidup bayangin deh nah tuh kan kalian bisa lihat sendiri di bawah laut tuh ternyata karang yang baru mau tumbuh tuh kayak gini jadi tolong banget jangan dirusak banyak ikan kita juga ketemu sepasang ikan yang lagi pacaran tuh lucu banget ikan mayo nah ini kita udah udah mau pulang ini kita udah ada jalan pulang udah capek jadi segitulah perjalanan kita hari ini cukup capek karena jauh nah ini kita udah mau jalan pulang kalian tau gak sih kalau mau lihat sunset yang bagus itu ada di sekelari sama teluk buton itu the best banget sunsetnya kalian bisa lihat nanti kalau mau lihat sunset bagus tuh disana pool kayak gini nih sampai ketemu di perjalanan berikutnya bye mw sawij mwah 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 selamat menikmati